Halo, kembali lagi dengan saya dengan satu materi yang sangat menarik. Manajer yang graphic dalam instansi atau perusahaan. Perlukah kita ulas dengan materi yang tidak diajarkan di kuliah manapun. Tonton video ini sampai selesai dan hal-hal yang menarik di dalamnya. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Makanya telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! konflik ini seringkali dipakai ini yang tidak diajarkan di kuliah, mungkin dipakai PKSM untuk menekan satu instansi untuk perusahaan, seringkali mereka memakai manajemen konflik untuk membantu tujuan mereka tercapai, dipakai partai politik, untuk menchallenge, untuk memberikan motivasi kerja, untuk mencapai tujuannya, bahkan dipakai satu departement instansi untuk mencapai tujuan mereka, bahkan manajemen konflik ini sebenarnya bagus supaya meningkatkan KPA ke performa indikator mereka semakin meningkat, jadi ini bisa berdampak positif bagi tujuan goal dari sebuah instansi, bahkan perusahaan ini semoga bermanfaat bagi kita semua konflik akan menjadi hal yang positif jika diolah dengan baik terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati